Mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Babang Yudhoyono atau SBY didiagnosa mengidap kanker prostat stadium awal. Hari ini, Kamis 4 November 2021, SBY dan rombongan sudah tiba di Amerika Serikat untuk menjalani pengobatan. Lalu sebenarnya apa itu kanker prostat dan apa faktor penyebabnya? Kabar tersebut dibenarkan oleh Badan Komunikasi Strategis sekaligus Jurubicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Mulanya SBY dan rombongan berangkat ke negeri Paman Sam pada Rabu 3 November 2021 kemarin. Kemudian hari ini, rombongan dipastikan sudah tiba di Amerika Serikat. Lantaran waktu dan jarak tempuh penerbangan dari Indonesia menuju Amerika Serikat cukup lama, Presiden RI ke-6 itu saat ini tak langsung menjalani pengobatan, namun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Hanya saja Herzaki belum bisa membeberkan kondisi terkini dari SBY karena belum ada informasi lebih lanjut dari keluarga yang berada di Amerika Serikat. Sebenarnya apa kanker prostat itu? Kanker prostat adalah penyakit kanker yang menyerang kelenjar prostat, di mana sel-sel kelenjar prostat tumbuh secara abnormal dan tidak terkendali sehingga mendesak dan merusak jaringan sekitarnya, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Dikutip dari tribunyus.com, fungsi dari kelenjar prostat adalah untuk membuat cairan semen yang dapat melindungi dan memberikan nutrisi bagi sel-sel sperma yang ada di dalamnya. Berikut beberapa faktor resiko kanker prostat yang dikutip dari kemkes.co.id. Yang pertama adalah usia. Kanker prostat jarang terjadi pada usia di bawah 40 tahun, namun kemungkinan memiliki ketingkatan mengalami kanker prostat setelah usia 50 tahun ke atas. Kedua adalah ras. Kanker jenis ini lebih sering mempengaruhi orang-orang di Afrika, Amerika, di Amerika, dan laki-laki, Karibia. Yang ketiga adalah diet dan gaya hidup. Diet tinggi lemak jenuh daging merah, sedikit buah, dan sedikit sayuran, rendah tomat, rendah ikan, dan atau rendah kedelai meningkatkan resiko terkena kanker prostat. Sedangkan diet tinggi kalsium juga berhubungan dengan peningkatan resiko kanker prostat. Keempat adalah riwayat keluarga. Memiliki anggota keluarga dengan karsinoma prostat meningkatkan resiko penyakit. Yang kelima adalah mutasi genetik. Sementara itu gejala kanker prostat pada stadium awal tidak menunjukkan gejala, namun pada stadium lanjut dapat muncul gejala. Gejala tersebut seperti sering buang air kecil terutama pada malam hari, sulit buang air kecil dan nyeri saat buang air kecil, selain itu muncul darah pada urin, gangguan ereksi, dan nyeri di beberapa anggota tubuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!